Terima kasih. 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 Termasuk. Terima kasih. Ya, tadi sudah kami sampaikan karena ini masih dalam tadi dalam proses perjalanan saya minta untuk tim mengintegrasi awal hanya jawabannya bahwa dia sudah mengakui untuk itu, pengakuannya sudah ada bahwa dia benar, dia yang mencuitkan, dia yang punya akun tersebut namun lebih dalam mohon tunggu waktu saat ini tim lagi mendalami baik untuk motifnya kemudian hal-hal lainnya yang mungkin nanti bisa kita informasikan berikutnya dan sekali lagi terima kasih atas doanya dan saya mohon doanya kembali untuk ini bisa sekirat tuntas bisa menjawab pertanyaan dengan sejelas-jelasnya sampai dengan saat ini Alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu, informasi awal makanya yang kami tekankan bahwa apakah benar itu akunnya, benar itu akunnya dan apakah benar dia yang membuat cuitan itu itu juga sudah diakui dan yang lainnya mudah-mudahan tidak lama bisa kita sampaikan maka Polda Jawa Timur dari Subdisciber dan BRS Kim bekerja keras untuk bisa menentaskan kasus tersebut utamanya memberikan rasa aman dan nyaman buat semuanya bukan hanya dalam rangka pemilu saja, karena ini menjadi tugas dan dalam kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang prosesi sesuai dengan airan Bapak Kapolri bisa kita tindaklanjuti dan dilaksanakan dalam keduaan sehari-hari maka ini berarti untuk pertama kalinya pelaku ini melakukan teror di media sosial atau tidak di sebelumnya pernah ada indikasi dari keterangan awal baru bisa kita kutip tentang adanya motif yang tadi apakah dia sudah pernah atau mungkin dari dokumen atau mungkin dari alat bukti yang lain nanti bisa menunjukkan ada peran dia yang lainnya ini masih kita dalamin, karena tadi dalam perjalanan saya minta untuk diinfokan awal supaya teman-teman bisa mendapatkan masukan informasi ini sebagai awalan, nanti berikutnya akan kita sampaikan kembali sejelas-jelasnya untuk yang dilakukan oleh AWK dalam hal ini dia menggunakan akun tiktok calon istri 71600 ini yang telah menyampaikan cuitan tentang masalah isu yang kemarin berkembang di media sosial jadi akunnya yang ini, yang tadi, sekali lagi calon istri 71600 nanti secara detail, karena itu masih di dalam alatnya, di dalam alat komunikasinya nanti akan diangkat kemudian bisa dijadikan alat bukti, karena takutnya nanti kalau langsung dibaca, dilihat, kehapus nanti malah tidak bisa menjadi alat bukti maka tim, hati-hati untuk masalah itu yang jelas bahwa isu tentang pengancaman tersebut sudah bisa ditindaklanjuti namun detailnya, mohon waktu, nanti akan kita sampaikan sampai dengan saat ini, ditangani tim gabungan, bereskim pori dan podajat tim untuk mengungkapkan tersebut dan untuk proses pemeriksaan selanjutnya Dilihat dari umur, dia sudah lulus dari sekolah menengah atas namun untuk apakah dia kuliah ataupun dia sekolah yang lainnya, ini masih di dalam ini karena tadi ketika ada informasi, kemudian pelaku bisa diamankan kami mencoba untuk semaksimal mungkin mendapat informasi dari tim yang di lapangan namun juga masih ada ketebalasan, mohon maaf, belum bisa kita jawab satu untas nanti setelah ada hasil pemeriksaan, kita akan update lagi dan kita sampaikan kepada teman-teman sekalian Sementara masih dalam pendalaman, namun yang sudah kita bisa telusuri lebih awal dan informasi dari penyidik, ancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bisa dikenakan di dalam undang-undang ITE pasal 29 yaitu pengancaman melalui media setelah nanti diperiksa, baru nanti akan ada proses berikutnya pelar pekala, pemeriksaan saksi, itu teknis, nanti penyidik Pak, kalau langkah antisipatif dari Polri, Pak, mencegah kejadian ini bisa terulang kembali nantinya, Pak mungkin ada langkah antisipatifnya, Pak, dari Polri Iya, tadi kami sudah sampaikan bahwa keamanan dan ketertiban bukan hanya dalam langkah pemilu saja tetapi keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama jadi bukan hanya polisi saja yang bertanggung jawab masalah tersebut maka dari itu kami sangat menghimbau dan mengharapkan bahwa seluruh masyarakat yang mempunyai keinginan terhadap kegiatan pemilu ataupun yang lainnya untuk bisa saling menjaga diri, untuk saling bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain karena hal tersebut tentunya akan mengganggu kamtip mas mengganggu keamanan diri sendiri maupun orang lain dan akan juga menjadikan resah bagi masyarakat lainnya maka dari itu kami sangat mengharap jaga diri, tahan diri, keamanan adalah tanggung jawab kita bersama untuk pemilu maupun kegiatan selanjutnya di masyarakat tadi sudah disampaikan untuk pemeriksaan akan dilaksanakan di Polda Jatin nah saat ini sedang OTW perjalanan dari TKP ke Polda Jatin nanti kita jawab setelah kita dapat info apakah ada kaitannya dengan yang Kaltim atau ada kaitannya dengan yang lainnya informasi sementara masih terbatas untuk kejadian ini sudah bisa ditangkap, bisa diungkap berdasarkan doa dan dukungan dari teman-teman sekalian sampai dengan saat ini memang belum ada secara resmi untuk menjampaikan laporan tersebut tapi ini menjadi bagian dari tugas kepolisian baik tugas kepolisian secara umum untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan ataupun di dalam rangka operasi OMB ini kita juga mempunyai tugas di Satgas Tindak untuk bisa melaksanakan kegiatan memetakan potensi kerawanan maupun gangguan kantipas yang bisa kita cegah jangan sampai terjadi tetapi hal ini tentu saja polisi tidak bisa sendiri maka mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman sekalian maupun sekunder lainnya ya dari informasi awal belum ditemukan ada hal tersebut hanya kita mengamankan sesuai dengan alat bukti yang terkait dengan pengacauan wali media yaitu alat-alat yang dipakai semasa handphone maupun yang lainnya tapi lebih detailnya nanti akan kita sampaikan setelah ada rilis resmi yang dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim maupun dari bodajat ini nanti kita sampaikan lagi jadi data lengkapnya masih dalam perkembangan tunggu pesan-pesan berikut ini petak tentang masalah pamwal capres-cawabres itu sudah ada SOP-nya jadi siapapun calonnya siapapun paslonnya mendapatkan hak yang sama yang dilakukan oleh petugas-cawabres dari kepolisian dan maka dari itu SOP tadilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan apakah ada ancaman tidak ada ancaman SOP tetap akan dilaksanakan setelah ketentuan dan hal itu juga sudah dilatihkan bekerjasama dengan bawah seluruh dan KPU supaya memberikan rasa nyaman buat taslon maupun masyarakat yang ada di sekelilingnya jadi bukan karena ada kejadian baru dijagain tidak tetapi penjagaan itu sudah dilaksanakan dengan SOP dan sudah kita persiapkan mudah-mudahan tidak ada kendala dan hal-hal yang merupakan kita semua maupun masyarakat jadi kejadian ini adalah menjadi upaya dari kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan maupun potensi kejahatan lainnya dan tentu saja sekali lagi berkat kerjasama, berkat dukungan masyarakat serta doa teman-teman sekalian maka hal ini bisa diungkap dengan baik dan dengan cepat seperti yang kita sampaikan hari ini Pak Iza, ini AWK ini pada saat ditangkap ditangkap di mana Pak? pada saat waktu ditangkap di rumah? di rumahnya atau di mana Pak? nanti kita dalemin, karena ini ada peristiwa nanti akan kita sampaikan berlanjutan dengan pertanyaan dari Mas Dari di Universitas Dari Pak, berdasarkan Pak, berdasarkan pemeriksaan awal dari kepolisian dari kelaku ini benar-benar bersanda atau memang benar-benar sius dalam pengancaman? dari pemeriksaan awal yang bersangkutan mengakui yang pertama itu calon istri itu adalah akunnya dia benar dan dia melakukan pengancaman itu dan diakui bahwa dia yang membuat juitan itu informasi terkini dari Kak Kumdu yang digawakin oleh teman-teman dari kepolisian, kejaksaan maupun dari Bawaslu bahwa sudah ada pelimpahan dari Bawaslu sepanjang 17 kasus dan 4 sudah dilimpahkan ke pengadilan kepolisian nanti data detailnya kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini berkat doanya Mbak Lely Alhamdulillah situasi masih aman terkendali dan mudah-mudahan teman-teman jangan jangan sungkan-sungkan dan ragu-ragu untuk tetap mendoakan kami agar situasi terpaman dan terkendali karena apa? aman dan terkendali ini adalah bagian dari tugas kita yang harus kita jaga bersama agar masyarakat aman, nyaman bisa bekerja, bisa bersekolah bisa melakukan aktivitas termasuk juga nanti kita pemilu yang kita akan datang bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya pemilu aman, pemilu terkendali pemilu yang jujur dan adil menjadi harapan kita semuanya cukup ya? baik, terima kasih mohon maaf oleh hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, makasih nanti catanya kita lepak ke teman-teman ya terima kasih